Pemirsa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berhasil meraih prestasi gemilang dengan dianugerahi sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional atau JDIH terbaik pertama dalam kategori Lembaga Negara JDIH Award 2024. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berhasil meraih prestasi gemilang dengan dianugerahi sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional terbaik pertama dalam kategori Lembaga Negara pada JDIH Award 2024. Penghargaan ini diakui sebagai bentuk apresiasi atas penyajian informasi hukum yang lengkap, mudah diakses, akurat, dan cepat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Eka Jajana kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Sam Shulma Arief. Upacara penyerahan penghargaan ini merupakan bagian dari acara Tahunan JDIH Award yang bertujuan untuk mengapresiasi lembaga yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi hukum di Indonesia. Sam Shulma Arief mengungkapkan bahwa prestasi ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi tim pengelola jaringan dokumentasi informasi hukum di Mahkamah Agung selama beberapa tahun terakhir. Sam Shulma Arief juga menekankan bahwa pencapaian ini merupakan dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Bersyukur Alhamdulillah ya kerja keras Mahkamah Agung untuk membangun JDIH, mendapatkan penghargaan dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Hukum dan Hal. Memang kita cukup responsif, perpres tahun 2012 diundangkan, kemudian tahun itu juga kita bikin JDIH. Kita setiap tahun lakukan perbaikan, juara tiga tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan penghargaan juara satu ya untuk lembaga negara. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Eka Jajana menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya luar biasa yang telah ditunjukkan oleh pengelola JDIH. Sejak tahun 2022, Mahkamah Agung telah melaksanakan pembaruan besar pada sistem JDIH dengan meluncurkan versi 2.0.0. Pembaruan ini mencakup peningkatan fitur dan penyempurnaan dalam menyampaikan informasi hukum yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah naungan Mahkamah Agung. Selain itu, pada perayaan HUD ke-79 Mahkamah Agung diluncurkan pada aplikasi JDIH versi mobile. Peluncuran ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum melalui perangkat smartphone. Saya menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan komitmen dalam memajukan JDIH. Semoga prestasi telah dicapai dapat menginspirasi anggota JDIH lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIH yang masing-masing di instansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian ini, Mahkamah Agung terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses informasi hukum yang berkualitas tinggi dan relevan, serta berusaha untuk terus berinovasi demi kepentingan masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Tim Liputan BITV melaporkan